Gua sedang memegang buah flame, buah yang dimakan oleh salah satu kru dari Bajak Lotter Pot di One Piece, Portgas DS. Dan hari ini, gua akan full awaken flame fruit ini untuk menjadi es dan mengalahkan Akainu di Blox Fruits. Gila, apinya gede juga ya. Ini, kalau dimakan bakal panas juga ya. Batas, batas! Oke, oke. Ini dia, buah flame. Dan ya, mystery gua udah 100 pol loh. Udah kan bukan semua skill ya sebenernya. Karena gua udah pernah makan buah ini sebelumnya, dan gua udah buka semua skillnya. Tapi, gua belum awaken. Oke, kita coba dulu untuk jurusnya yang pertama, fire bullets. Oke, nampakin api, 3500 damage, lumayan ya. Burning Blast, 2500 damage, lebih kecil ya. Fire Column. Wah, itu jurusnya yang paling keren cuy. Dan flame destroyer. Wah, itu lebih keren ternyata. Yup, jurusnya es emang kuat banget ya. Tapi, belum seberapa. Masih bisa jauh lebih kuat lagi. Dengan full awaken, semua jurusnya dari buah flame ini. Woy, astaga mati gua dong. Dan buah ini juga bisa buat kita berubah jadi api cuy. Bener api yang terbang nih. Ini kalau di awaken gimana yang terbang itu ya? Oke, daripada penasaran lama-lama, gua akan langsung beli chipnya disini dan gua akan langsung raid. Harusnya flame ini rate yang paling gampang ya. Karena dia ada di paling atas. Kita coba aja beli pake 100 ribu. Dan karena ini rate paling gampang, mungkin gua bisa sendiri kali ya. Gua nggak tau gua bisa sendirian atau nggak. Ya, nah lah, coba aja lah ya. Ini rate paling gampang sih ya. Fire Column. Fire Bullet. Udah, pada mati semua dah. Masih pula pertama sih. Kita coba liat aja sampe boss abang akan kuat gua ya. Kalau pertama udah selesai. Dan gua bisa terbang sekarang. Wih, langsung ke blok kedua. Darah gua udah setengah Btw. Ya, semoga aja kuat lah ya. Ini buah HP ini kayaknya buah kedua yang gua makan di Blokstrut dulu teh. Jadi waktu masih level 40-an kalau nggak salah gua makan buah ini. Dan di buah kebantu banget sih. Karena ya semua skill-nya damage. Ada derbang-nya juga. Dan buah Logia, buah elemental. Jadi dulu tuh kalau sama level yang di bawah gua, Gua akan kena damage. Kebal juga. Dan ya, damage-nya lumayan sih. Dan gua mati dikeroyok. Tuh. Ya, kayaknya gua tetap butuh bantuan deh. Oke, pasukan siap. Kita masuk sekarang. Oke, sekarang kita bersama para crew. Dan sepertinya akan jauh lebih mudah. Sangat lebih mudah ya karena ada mamut di sini sih. Biarkan dia mengapuk. Dan gua dapet awaken-nya. Bro, minimal kasih gua kill lah ya. Nggak, ngapa-ngapain woy. Tepatnya udah pulau kedua aja. Yalah, kita jadi penerangan aja di sini. Jadi lampu nih. Ayo, semuanya. Supaya nggak gelap nih. Ada api nih di sini nih. Sama aja gelap, kocak. Nih, gua terangin. Ini dia pulau terakhir. Bos akan nge-spawn. Betulnya kenapa tempatnya banyak. Lapa gini ya, kayak magma sih. Padahal kan cuma flame doang ya. Oh, itu dia bosnya. Bosnya tuh siapa ya, betulnya ya. Bisa lihat gua sih. Astaga, kebakar semua. Nggak bisa lihat apa-apa gua. Tahu siapa nih, bos. Gila, ajar-ajar dah. Astaga, juruskuang. Nggak ada yang kena, woy. Woy, mana sih musuhnya? Ini dia. Canta pek air. Aduh, aduh, aduh. Oh, flame master musuhnya. Woy, dia dibantai. Itu budi gini, aduh. Woy. Mantai dong, guys. Ini mautnya rusuh banget. Udah, buset. Udah mati aja bosnya, woy. Tinggal yang kecil-kecil ini. Dikit lagi. Waduh, dia mainnya di lava, coy. Oke, raid selesai. Dan ini dia misterius entity-nya. Kita akan awaken jurus Z. 500 fragment doang. Murah banget. Oke, let's go. Nah. Wah, ada title flame feast. Yang tadinya fire shower. Sekarang jadi blue fire bullets. Eh, bukan fire shower. Fire bullet tadi ya. Oke, kita akan coba jurusnya di dalam. Oke, mana musuhnya? Kenapa gua juga lihat gini, woy? Blue fire bullets. Oh, what? Kok jadi kecil gitu? Jadi api biru aja, coy. Yang namanya juga blue fire, ya? Tapi kok kayak jadi lebih dikit gitu ya? Blue fire bullets. Oh. Kalau diwoy kan, semua apinya jadi biru, kah jurusnya. Apakah skill lainnya juga akan jadi biru? Blue fire bullets. Wow. Jadi, jadi kayak peluru beneran. Bukan api. Tapi peluru api warna biru yang... Kalau belum woy kan, kan kayak bola-bola api gitu. Tapi ini kayak peluru beneran tuh. Kenceng lagi. Gue penasaran nih jurus yang ini, apakah jadi api biru juga? Kalau jadi api biru semua sih keren ya. Kita akan coba aja. Wih, tewnya seberapa jauh ya gue bisa nebakin. Turu api ini. Aduh, tiba-tiba yang muncul di atas dong. Kalau dari atas sini, nembak ke bawah sana bisa nggak ya? Blue fire bullet. Loh, loh, loh. Kemana gue nembaknya, woy? Turunya kok ini sih? Nyasar, woy. Lagi blue fire bullet. Ke bawah sih? Apa ke bawah? Gue nggak aim ke depan loh. Coba, gue mau coba terbang. Dan dari atas sini, gue coba pakai blue fire bullet gue. Sampai nggak ya ke bawah sana? Blue fire bullet. Sampai, coy. Berarti jauh juga ya range-nya ya. Dari sini ke sana. Pew, pew, pew. Sampai, tapi nggak kenal. Bentar, bentar. Kalau gue pakai blue fire bullet gue ke arah sana. Kenapa jadi ke bawah ya? Wait, ini auto aim juga, kah? Coba nih ya. Gue tembak ke depan sana. Blue fire bullet. Nah, loh. Jadinya ke bawah gue, loh. Wait, wait, wait. What? Blue fire bullet. Loh, loh, loh. A barrier has been broken. Apa nih? Ada yang nge-spawn Indra, kah? Ada yang nge-spawn dari Indra, coy. Bentar, bentar. Blue fire bullet. Gue arahinnya ke kanan sini nih ya. Kemudian gue arahin tanpa ke musuhnya nih. Jadi aim gue harusnya nggak bener ya. Kalau gue tembak ke sini. Kalau kena musuh, mana sih? Blue fire bullet. Loh, nggak. Tadi kok bisa ke bawah gitu. Nggak ngerti gue dah. Yang penting rate-nya selesai. Dan gue bisa awaken lagi. Jurus dua-dua gue. Jurus F2000. Oke. Dan, oh. Ada rib Indra beneran, coy. Oke, jurus keduanya fire flight. Jadi rocket flight ya. Rocket flight. Terbang, terbang juga. Ini sama kayak sebelumnya terbang. Cuma ini lebih kenceng aja kali ya. Lebih ngebut. Iya, bedanya ini cuma pitnya dong. Lebih ngebut. Oke, karena dari Indra kita lawan aja kali ya. Take this blue fire bullet. Kok nggak kena? Kok jurus gue nggak ada yang kena, woy? Climb destroyer. Oke, itu kena cuma seribu 300 damage. Mana sih ini di Indra? Kelihatan, coy. Rocket flight. Medamag nggak nih rocket flight-nya? Rusa banget. Nggak akan damage tapi ya. Gue nggak dapet sama sekali. Au, 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 au. Blue fire bullet. Burning plus. Makan di bol api. Lalu sekalas deh, coy. Oke, lumayan. Dapet total level dan dapet fragment juga. Sekarang kita lanjut nge-rate lagi. Bisa 3 jurus lagi nih. So, berarti jurus ini apinya nggak jadi biru ya. Oke. Emang jurus terbang doang sih ya. Atau kalau jurus yang lain ini pada jadi biru semua nggak nih? Jadi dia, awaken ketiga. Kita akan awaken jurus X. Dari Burning Blast sekarang menjadi Prominence Burst. Beda jauh ya namanya ya. Bro, fragment gue udah abis, coy. Masih ada 2 jurus lagi yang belum di-awaken. Weh, kita akan coba jurus X-nya. Di sini aja deh. Prominence Burst. Boom. Wow. Ikul apinya gede banget. Kayaknya sakit nih jurus nih. Tapi kok apinya nggak api biru ya? Tuh kan. Ong, nernyata jurus pertamanya ini api biru nih. Nggak semua. Ya, nggak keren, coy. Mending nggak usah dikatakan biru nih. Blue fire bullet. Aneh, coy. Malah jurusnya. Bukan kayak api ya. Ini sih api nih. Prominence Burst. Gila itu sih. Keren banget ya. Kita akan coba untuk melawan skete-skete-skete ini. Prominence Burst. Juh, jadi bremets. Sakit, coy. Bro, what just happened? Kenapa ada di Pintra lagi? Ini perasaan baru tadi terakhir setelah raid ada ini dari Pintra. Sekarang kenapa nge-spawn lagi? Ini orang-orang dapet gajelis. Berapa kali, coba? Baru 10 menit. Kok bisa dapet gajelis terus? Gue seharian jadi gajelis, cuy. Buat nge-spawn dari Pintra doang. Astaga. Yaudah lah ya. Kita ikut nge-raid aja karena lumayan free reward. Dan pake jurus baru. Prominence Burst. Yaudah di form kedua. True form-nya. And oke. Free fragment, free XP, dan free item. Walaupun sebenernya gue udah punya semua itemnya. Direct Taker dan Valkyrie Helm. Tapi ya, lumayan lah XP dan fragmentnya. Back to the raid. Jadi ya, raid kelima. Anwekan jurus C gue. Not enough free. Astaga. Kurang fragment gue, cuy. Wet masa gue harus. Haa. Aduh. Dan Robux gue abis lagi, guys. Yang tau found fragment yang enak. Dapet banyak kasih tau di komen ya. Karena fragment gue abis terus, cuy. Apa ini pula? Masa setiap video gue harus abisin Robux sih? Jelah. Setiap video gue pake Robux gue ya. 500 Robux. Cuma buat awaken doang. Anwekan 1 jurus C. Abis ini gue harus beli lagi deh fragmentnya. Bakal kurang nih. Oke. Tapi jurus C-nya. Sekarang udah awaken. Jadi Flaming Vortex. So, itu artinya. Ini harusnya raid yang terakhir. Untuk awaken flame gue. Semuanya. Full awaken. Oke, kita coba jurus C-nya. Flaming Vortex. Oh, wow. Gila. Sampai lompat ke atas gitu kah? Sebelumnya fire column. Cuma kayak ngeluarin api di sekitar ke atas gitu ya. Tapi ini sekarang apinya lebih besar. Dan gue hampai lompat cuy. Yooo. Gila dah. Apakah sakit banget nih? Akaino gak ada apa-apanya loh kayak gini nih. Itu belum jurus yang ini. Yang ini gimana jurus V-nya ya? Oke. Kita akan cari tau sebentar lagi. Baik. Ini jurusnya juga ngeluarin api di lantainya kan nih. Berarti ngebakar juga ya? Itu ngebakar atau efek doang ya? Kok masih belum tau? Jurus C-nya itu juga ada nih. Oh, ngebakar cuy. Ngebakar. Ngebakar terus. Wah, berarti mirip-mirip magma ya? Sakit juga. Flaming Vortex. Aduh, 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 aduh. Oh, ngeluarin api. Oh, ngebakar cuy. Oke. Berarti. Wah, gila jadi sakit banget nih. Flame. Tau ada awaken. Flaming Vortex. Tuh. Ngebakar lagi. Gue makin penasaran sama jurus V-nya nih. Ultimatenya kayak gimana cuy. Gak usah lama-lama lagi. Kita akan langsung awaken jurus terakhir flame. Flame Destroyer. Dan sekarang menjadi Hell's Core. Wow. Wait. Kenapa nih? Lah, kok jadi Esu? Nah. Wih, let's go. Sekarang waktunya melawan Againu. Lihat ini. Sekarang gue udah bisa ambil matahari cuy. Dan gue balikin deh mataharinya. Bye, have a great time. Yo, mataharinya balik lagi. Gue udah sampai di markas sang pengguna magma. Sekarang gue akan nunggu dia dulu. Itu dia. Magma Admiral. Dan gue akan samain stats gue dengan levelnya. Supaya gak terlalu gampang ya. Oke, Magma Admiral. Maju. Flaming Vortex. Hell's Core. No, di atas dong. Oh my god. Kenapa harus di atas sih? Rocket flight. Terbang, 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 terbang. Flaming Vortex. Oke, ini gue gak akan bisa pake jurus gue kah? Jurus ultimatenya. Masa ultimatenya gak bisa sih? Lempar batahari. Oh, bisa cuy. Ternyata cuy. Oke, let's go. Masih bisa, masih bisa. Flaming Vortex. Prominence Burst. Mana dia? Blue Fire Bullets. Wih, dia masuk dalam lava kah? Loh, 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 loh. Akainu, are you alright? Apa dia cuy? Keluar lah woy, gak asik. Wih, wih, wih. Kenapa dia? Wih, jadi gila. Ini keluar script woy. Keluar lah woy. Bisa kayak begini sih lawannya. Ya, woy. Keluar sini. Aduh, dia mana ngerendam di hot tub cuy. Woy. Aduh, darahnya full lagi coba. Oke, dia udah keluar. Tapi sekarang darahnya balik lagi penuh cuy. Oke, sini kau. Health guard. Boom. Yo. Magma melawan api, sini kau. Lebih, Fortress. Sekarang. Sekarang. Awakened. Hahaha, sini kau. Maju. Udah, Akainu udah gak akan selamat. Well, that was easy. Dan itulah gimana gue menjadi Wagon S. Outro